Shalom atas nama pimpinan daerah Sumatera Kawasan Tengah Saya, Pendeta H. Alexialoho, Direktur Komunikasi Sumatera Tengah menyampaikan laporan kemajuan-kemajuan yang berada di daerah Sumatera Tengah tahun 2014 Di awal tahun 2014, anggota jemaat daerah Sumatera Kawasan Tengah mengadakan 10 hari berdoa dan puasa Untuk meningkatkan keranian umat-umat Tuhan Umat-umat Tuhan sangat antusias datang setiap hari dalam acara 10 hari berdoa dan puasa Mereka meminta permohonan kepada Tuhan dan kesaksian-kesaksian umat-umat Tuhan Mereka telah banyak menerima mujijat-mujijat dari hasil 10 hari berdoa dan puasa Dalam kegiatan kumpulan distrik, pimpinan daerah Sumatera Kawasan Tengah Memberikan teladan kepada jemaat sepakan baru Melayani umat-umat Tuhan dari acara sekolah sabat hingga korban dan dilanjutkan makan bersama Bukan hanya makan bersama Mulai dari ofiser, staff dan pekerja kantor di daerah Sumatera Tengah Mereka menyiapkan piring, menyendok nasi dan memberikan makanan kepada seluruh anggota jemaat yang ada di pekan baru Umat-umat Tuhan yang datang dan makan bersama bersaksi Mereka menyatakan bahwa keberadaan kantor daerah Sumatera Tengah bersama dengan pimpinan terhadap umat-umat Tuhan sepakan baru Mereka rasakan begitu bahagia ada kebersamaan antara pimpinan dan kepada umat-umat Tuhan Departemen Penata Layanan dalam pelayanannya bersama dengan bendahara daerah mengadakan safari, seminar dan dua penata layanan Di jemaat-jemaat di wilayah Sumatera Kawasan Tengah Umat-umat Tuhan merasakan kehadiran hamba-baba Tuhan dari kantor daerah Sumatera Tengah Mendoakan mereka di rumah-rumah, di tempat kerja dan di ladang-ladang Umat-umat Tuhan merasakan sukacita oleh kehadiran pimpinan di tempat kerja mereka Kehadiran Pendeta Wimandolang mengadakan seminar penata layanan sepakan baru di jemaat perumbai Membuat kerana anggota semakin kuat dan semakin setia setelah Pendeta Wimandolang menyampaikan motivasi di dalam kesetiaan dalam penata layanan Pendeta JS Perangin Angin bersama rombongan dan Gubernur Kepulauan Riau Haji Muhammad Sani Meresmikan Gereja Masyafin hari ke-7 Jemaat Batang-Mas Batang Pemerintah merasakan kehadiran Gereja Masyafin hari ke-7 di Pulau Batang Memberikan masukan positif terhadap pemerintahan yang berada di Kepulauan Riau Karena begitu pentingnya pelayanan yang efektif dan tanggung jawab penatua jemaat Maka diadakan seminar tua-tua jemaat dan pendeta sedaerah di Batang Dengan pembicara pendeta Jonas Arais dari Jeral Conference Pendeta Hais Naka dari SSD Pendeta JS Perangin Angin dari UIKB Dan pendeta JF Manulang Pada acara Superdes dan seminar yang diadakan di Padang terhadap ibu-ibu pendeta Mereka merasakan satu sentuhan yang indah dari ibu pendeta Linda Perangin Angin Dan pendeta Joseph Sianipar Menyampaikan materi-materi yang cocok dilakukan dalam rumah tangga Dan di dalam pelayanan mereka di ladang Acara seminar Prits seminar di Batang Dihadiri pendeta-pendeta Kristen dan Bimas Kristen Batang Bimas Kristen meminta agar sebenarnya disampaikan dengan topik penginjilan kepada sahabat kita mayoritas Dengan pembicara Bapak Afdal, Ucuk Panggabian, Pendeta Hais Naga, Pendeta Jus Perangin dan Prejet Manulang Mereka sangat antusias mendengarkan paparan materi-materi yang dibawakan oleh narasumber Dan pendeta-pendeta yang berada di Pulau Batang merasakan sukacita Baru pernah mendapatkan materi-materi yang sangat baik dari Gerija Masai Apen hari ke-7 Pusat pengaruh dari kantor daerah Sumatera Kawasan Tengah Dibangun sekolah Apen Terpadu Pasir Putih Sebagai sarana penginjilan di sekitar kantor Puji Tuhan setelah dibangunnya sekolah Apen Terpadu Pasir Putih Sudah terbuka Sudah terbuka care group dan KPA di sekitar sekolah dan di kantor Inilah pusat pengaruh yang dibangun dalam pendidikan oleh daerah Sumatera Kawasan Tengah Dan pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih Kepada seluruh rombongan KKR Tapanulim, Ministri Plus yang diketuai Pendeta Enciagian Dan ketua pelaksana Bapak Marlon Raja Kukuh dan penasehat dari Uni Bapak BFC Hotang Berserta rombongan dan pembicara dan simpatisan di KKR Tapanulim, Ministri Plus Yang telah memberikan waktu dan finansial mereka dalam pekerjaan Tuhan Khususnya di daerah Sumatera Kawasan Tengah Dengan kuasa roh kudus telah menghasilkan jiwa-jiwa yang bergabung dengan umat Tuhan Sebanyak 224 jiwa Laporan terakhir yang kami akan sampaikan adalah Mission to the City, daerah Sumatera Kawasan Tengah Mission to the City, daerah Sumatera Kawasan Tengah Difokuskan di Pulau Batang Kegiatan yang dilaksanakan Mulai dari menara doa Olahraga bersama Dan make the fast Sunday morning Dilanjutkan dengan cek kesehatan Seminar kesehatan Dan membagikan traktat Buku melampaui imajinasi Dan pada waktu Membagikan buku melampaui imajinasi Media setempat Membuatkan berita di koran Di surat kabar Pulau Batang Dengan judul Anggota gereja masyarakat Batang Mereka membagikan buku Dan banyak orang yang menyatakan Sangat positif Dengan membaca buku Melampaui imajinasi tersebut Setelah berbau terhadap masyarakat Umat-umat Tuhan di Pulau Batang Mereka berkenalan dan bersahabat Lalu diadakanlah KKR Penuayan Mission to the City Dengan pembicara Pendeta F. Sagalah Dengan kuasa rohul kudus Ada 54 jiwa dibaptiskan Pada acara KKR Penuayan Mission to the City Akhir kata Saya menyampaikan Laporan kemajuan Dari daerah Sumatera Kawasan Tengah Tahun 2014 ini Ini hanya Untuk meninggikan nama Tuhan Dan hanya nama Tuhan saja Yang dimuliakan Semoga Tuhan Memberkati kita semua Yahuhu Mejuwa-juwa Horas